Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selesai dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini yuk kita bikin ide jualan dengan bahan ekonomis hanya bermodalkan tahu tapi bisa menjadi ide jualan yang sangat menarik enak dan juga laku keras Kali ini kita bikin batagor tahu ini rasanya sangat enak ya teman-teman apalagi ada kuah lavanya yang membuat cita rasanya itu lebih mantap gitu ya karena ini perpaduan rasanya itu ada pedasnya, ada manis kurihnya terus juga rasa-rasa dari tahu beserta pangsitnya ini pokoknya perpaduan yang sangat nikmat langsung aja yuk kita simak bersama bagaimana cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut jangan di skip dan selamat menonton Pertama kita siapkan 2 kotak tahu dan ini sekarang kita hancurkan sudah lumat sekarang lanjut kita masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis selanjutnya ada 1 butir telur ayam ukuran sedang ada 1,5 sendok teh merica bubuk ada 1,5 sendok teh bawang putih bubuk beda peras sayap secukupnya garam secukupnya, gula basin secukupnya ini kita masukkan semua selanjutnya ini kita aduk campur rata sudah tercampur rata tambahkan 7 sendok makan tepung tapioca ada 5 sendok makan tepung terigu kita masukkan semuanya setelah itu ini juga kita campurkan secara merata mulai tercampur ini kita tambahkan dengan 50 ml air panas aduk rata kembali dan setelah tercampur nanti boleh dites rasa sudah cukup sekarang ini kita sisihkan kita telenan lalu ini kita potong kulit pangsit ukuran kecil menjadi 4 bagian menjadi kotak kecil seperti ini lakukan hingga selesai selanjutnya kita ambil 1 kulit pangsit yang sudah dipotong beri sedikit isian kurang lebih sekitar setengah sendok teh di bagian tengahnya kayak gini ya teman-teman nah lanjut ini tinggal kita rapatin aja dari berbagai sisinya ya kayak gini oke lakukan hingga selesai nah jadi teman-teman adonan tadi saya bagi 2 sebagian ini kita akan langsung bentuk bulat-bulat langsung digoreng nanti ya dan ini yang dimasukkan di dalam pangsit yang sebagiannya dan sekarang yuk langsung aja kita goreng nah sekarang kita siapkan minyak yang sudah mulai dipanaskan dan ini kita goreng yang pangsitnya terlebih dahulu ya sudah berwarna kuning kecoklatan saatnya kita angkat tiriskan kita buat yang adonan untuk bulatnya ini kita seperti membuat bakso ya tapi langsung digoreng kayak gini kecil-kecil aja ya teman-teman karena nanti ngembang lakukan hingga selesai pastikan tangan kita sudah bersih sedikit tips untuk menggoreng ya teman-teman jadi ketika masih mencetak kita kecilkan api ke api yang paling kecil setelah itu selesai mencetak untuk 1 kali gorengan bisa dibesarkan apinya lalu ini kita goreng sampai kokoh langsung aja ketika sudah kokoh kita angkat dan tiriskan kita siapkan untuk bumbu sausnya ini ada 2 siung bawang putih 3 buah bawang merah 4 buah cabai rawit dan ada 8 buah cabai merah keriting sekarang kita haluskan nah sekarang kita siapkan teflon beri minyak secukupnya masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan lanjut kita masukkan garam penyedap rasayam dan gula pasir ini secukupnya nah sekarang kita tumis bumbunya sampai wangi dan aromanya ini ya wangi dan juga bumbunya kering jadi bumbunya sudah kering sekarang tambahkan air ini airnya kurang lebih sebanyak 400 ml ya teman-teman kita masukkan 2 sendok makan saus tomat ini saus tomat yang tidak asam biasanya pakai cap raja tomat dari womin ya nah lanjut ini kita tambahkan juga dengan 1 saset kecap manis yang kemasan 25 gram ya selanjutnya ini tinggal kita aduk rata sambil dites rasa kalau rasanya sudah ada antara pedas manis-manis gurihnya gitu ya berarti sudah cukup nah ini sudah mendidih ya sausnya dan juga sudah dites rasa sudah enak sekarang kita masukkan batagor yang tadi sudah kita buat ya nah sekarang tinggal kita campur jadi satu rata kayak gini tunggu mendidih lanjut nanti siap untuk dikemas nah seperti ini sudah cukup kita matikan api sekarang kita siapkan cup ini yang ukuran 120 ml ya teman-teman nah sekarang kita masukkan batagor tahunya ini kita campur antara yang pangsit dan juga yang bentuk bulat ya itu bisa dicampur nah kayak gini beri juga sedikit kuahnya ya oke lakukan hingga selesai ini jadinya 10 cup ya teman-teman dan sekarang bisa atasnya kita taburi wijen sedikit seperti ini biar lebih bagus dan ini untuk harga jualnya 1 cup bisa dijual dengan harga 3.000 rupiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati